Antusiasme Dalam menjalani keseharian, kita seringkali dihadapkan dengan dua pilihan. Untuk melangkah ke ketidakpastian, atau tetap diam dalam kenyamanan. Sebagian besar umat manusia mungkin tidak menyadari dua pilihan ini selalu ada di hadapan mereka, karena mereka tertidur pulas di Matrix 3D, sehingga pilihan yang mereka lihat hanyalah terus diam dalam kenyamanan. Kondisi nyaman ini dapat juga kita artikan sebagai fase statis di mana tidak adanya pertumbuhan yang terjadi. Kita bisa mengamatinya dari kehidupan keseharian kita sendiri. Apakah kita menjalani rutinitas secara otomatis, atau kita secara sadar mencoba hal-hal baru dalam hidup? Kondisi nyaman atau statis banyak dipilih oleh umat manusia karena hal ini tidak membutuhkan kesadaran, di mana diri kita diambil alih oleh tubuh fisik. Segala hal yang kita lakukan berjalan dengan sendirinya layaknya sebuah robot. Ketika diri kita dikendalikan oleh tubuh fisik, maka ketidakselarasan terjadi di diri kita. Dapat kita amati dari bagaimana kita memberikan asupan makanan ke tubuh kita. Apakah kita makan untuk hidup, atau hidup untuk makan? Banyak influencer menyebarluaskan ide, atau konsep, bahwa mereka hidup untuk makan. Mungkin hal ini terdengar sebagai sebuah statement atau pernyataan yang mengagumkan, di mana umat manusia harus mencoba berbagai makanan selama hidup. Namun, benarkah ini arti dari hidup? Apakah benar hidup kita hanya untuk menimbun makanan bagi tubuh fisik? Kemudian, apakah diri kita yang sesungguhnya hanya sebatas tubuh fisik? Bagaimana dengan lapisan tubuh emosional, tubuh mental, dan jiwa kita? Jika kesadaran kita masih sebatas hidup untuk makan, artinya kita masih nyaman berada pada kondisi statis, di mana kita menghindar dari pertumbuhan. Ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, secara alami, kita akan menjadi lebih peka terhadap makanan yang kita masukkan ke mulut kita. Karena, setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi energi kita, baik itu energi di lapisan tubuh fisik, emosional, mental, maupun jiwa kita. Menjadi sadar akan apa yang kita makan adalah langkah awal bagi kita untuk melangkah ke ketidakpastian. Artinya, kita mulai menyediakan ruang bagi tubuh fisik kita untuk mengalami transformasi. Karena, jika kita masih mengkonsumsi makanan secara tidak sadar, energi yang baru atau tingkat kesadaran yang lebih tinggi tidak dapat melakukan penyesuaian dengan lapisan tubuh fisik kita. Inilah mengapa banyak aliran atau agama menganjurkan umatnya untuk menghindari mengkonsumsi daging tertentu hingga hanya mengkonsumsi sayuran dan buah. Karena, tubuh kita bekerja keras ketika kita mengkonsumsi daging. Ketika tubuh kita bekerja keras untuk mengolah makanan yang kita konsumsi, maka lapisan energi yang lain akan terdampak, di mana keselarasan antara lapisan-lapisan energi diri sulit untuk terjadi. Jika kita mulai memahami bagaimana makanan yang kita konsumsi mempengaruhi keselarasan energi dalam diri, kita akan mulai berpikir dan mengatur kembali pola makan kita. Kita akan lebih bijak dalam mengatur porsi makan serta jam makan kita. Ketika disiplin ini kita biasakan, maka transformasi akan terjadi di hidup kita. Emosi kita akan menjadi lebih stabil dan pikiran kita menjadi lebih jernih. Ketika kondisi ini kita rasakan, kita akan lebih mudah untuk menerima informasi yang baru. Inilah fase di mana frekuensi kita semakin meningkat. Kemudian, apakah yang menyebabkan kita ingin berubah atau melakukan transformasi dalam hidup? Mengapa kita yang tadinya berada dalam kenyamanan ingin beranjak menuju ketidakpastian? Hal ini disebabkan oleh energi penggerak yang dapat kita sebut dengan keinginan atau antusiasme, di mana energi ini mendorong kita dari fase statis menuju progresif, dari ketidaksadaran menuju kesadaran, dari ketidakpedulian menjadi lebih sensitif. Bagaimana kita menemukan energi ini? Perlu kita pahami bersama bahwa setiap orang memiliki kehendak bebas untuk memilih di antara dua pilihan. Pilihan untuk bertumbuh atau terus berada di fase statis. Ketika kita memilih untuk bertumbuh, energi ini akan muncul ke permukaan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan diri. Keinginan atau antusiasme untuk terus bertumbuh harus kita pahami sebagai energi yang bersifat positif. Artinya, kita memanipulasi energi ini dengan kesadaran kita, sehingga kita hanya bertumbuh ke arah positif tanpa menyakiti orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita mengetahui, jika kita sudah menggunakan energi ini dengan bijak, caranya adalah dengan melakukan olah batin, di mana kita melakukan refleksi diri untuk menilai diri kita sendiri. Apakah keputusan yang kita ambil sudah sesuai dengan kata hati kita, atau kita hanya melakukan hal-hal yang sama seperti sebelumnya demi kepuasan ego belaka. Antusiasme bagi masing-masing orang akan berbeda sesuai dengan pengalaman yang ingin mereka rasakan dalam hidup. Di situasi tertentu, bagaimana orang lain memberikan respon terhadap situasi akan berbeda dengan kita. Di sinilah, kearifan kita dibutuhkan, di mana kita tidak menghakimi orang lain berdasarkan antusiasme mereka. Kadang, hal yang kita rasa penting belum tentu penting bagi orang lain. Kita tidak memiliki kuasa akan bagaimana seseorang menaruh prioritasnya terhadap sesuatu. Namun, satu hal yang pasti, untuk bergerak atau melakukan perubahan, antusiasme atau keinginan dibutuhkan dalam hidup, sehingga kita bisa terus bertumbuh dan meninggalkan fase statis atau ketidaksadaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.